Anda menyaksikan news update, saya Yasi Syarif Femirsa, pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Saat ini sudah rampung dikerjakan dan akan segera beroperasi. Rencananya pada Kamis 24 Mei besok, soft launching atau historical flight akan segera dilakukan di bandara tersebut. Untuk mengetahui informasi terkini terkait hal bandara tersebut, kita segera bergabung bersama Cikau Multazam dan Jurukamera Untung Widodo. Cikau, bagaimana persiapan jelang soft launching atau historical flight Bandara Kertajati pada Kamis esok hari? Ya, jelang penyelenggaraan dari historical flight di bandara... ...8% dan ini persiapannya sudah 98% dan hanya menyisakan sedikit saja finishing-finishing dan ini seperti general clearance, sesuatu yang lebih ke estetika. Ketika saya melihat tadi di akses masuk jalan utama, ini sebetulnya jalan untuk akses masuk ini sudah mulai rampung begitu lebar jalan 14 hingga 15 meter. Hanya perapian di sisi estetika ditumbuhi tanaman-tanaman begitu agar mempercantik. Kemudian dari gedung utama atau terminal utama tepat di belakang saya, ini sebetulnya sudah rampung secara keseluruhan. Saya tadi sempat melihat ke dalam bagaimana persiapannya mulai dari tiket gate, kemudian beberapa sarana seperti toilet, kemudian electrical atau listrik. Ini juga sudah rampung artinya ini sudah betul-betul dipastikan siap untuk dilaksanakan untuk dicoba besok dan ini termasuk dalam soft launching. Di agendakan pada saat historical nanti atau besok dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo yang nantinya direncanakan akan tiba di bandara ini sekitar pukul 10 pagi esok hari dan akan langsung memantau bagaimana nantinya sistem operasional dari Bandara Internasional Kertajati ini. Dan selain memantau operasional, historical flight ini juga sebagai penanda bahwa bandara ini telah siap dioperasionalkan. Karena sebetulnya sempat ada uji coba yang dilakukan namun hanya bersifat kalibrasi dan uji coba saja. Tetapi besok pihak dari Bandara Internasional Jawa Barat ini sudah menyiapkan dua pesawat komersil untuk landing di sini dan bisa dikatakan juga historical landing dan nantinya akan sebagai pertanda bahwa bandara ini telah siap digunakan dan segala sesuatunya telah rampung hanya menyisakan finishing-finishing yang bersifat kecil. Kemudian fasilitas lainnya seperti signage, kemudian beberapa instrumen fasilitas yang cukup krusial juga sudah dipastikan bisa beroperasi dengan baik. Kita tunggu saja ya sih bagaimana penyelesaian yang akan dilakukan sehingga malam hari nanti hingga esok historical flight ini akan dilaksanakan dan kita nantikan Jawa Barat memiliki Bandara Internasional yang baru. Ya Cikal, tampaknya memang secara kasat mata bandara ini sudah sangat rampung dan sudah selesai. Namun secara fungsi apakah bandara ini sudah bisa digunakan saat mudik lebaran nanti? Ya memang untuk jadwal penerbangan komersil belum bisa digunakan secara maksimal karena untuk landasan pacu ini sebetulnya untuk standar internasional adalah panjang 3.000 meter tetapi di sini baru dibangun 2.500 meter. Artinya di sini pesawat berukuran besar seperti Boeing 777 ini belum bisa ditampung di bandara ini. Tetapi bisa dipastikan pesawat-pesawat medium seperti Airbus A330 ini sudah bisa diparkir di sini di Apron dan akan melayani rute domestik. Ada 5 rute nantinya yang akan direcanakan dalam tahap awal ini menuju ke sejumlah kota-kota seperti Makassar, Medan, Surabaya, Denpasar, kemudian Balikpapan. Ini yang akan menjadi salah satu rute pada tahap pertama dan pihak dari BIJB sendiri dari Bandara Internasional Jawa Barat ini optimis bahwa kelima rute tersebut sudah bisa dioperasikan ketika nanti musim mudik lebaran. Dan itu tentunya menjadi sorotan publik terutama masyarakat di Jawa Barat agar memiliki opsi bandara lain tidak hanya mengandalkan Bandara Hussein Sasanegara kemudian Soekarno-Hatta tetapi saat ini juga bisa melalui Bandara Kertajati ini. Tidak hanya pada saat mudik saja tetapi pihak Bandara kemudian Kementerian Perhubungan dan juga Angkasa Pura II juga optimis pada saat penyelenggaran haji tahun ini Bandara ini bisa difungsikan sebagai embarkasi antara untuk nantinya akan menuju ke Arab Saudi bisa melalui Bandara ini kemudian akan transit terlebih dahulu di Soekarno-Hatta. Tidak bisa daerah langsung ke Arab Saudi karena nantinya Landasan Pacu menunggu pengembangan sepanjang 3.000 meter. Baik, terima kasih Cika atas informasi Anda pemirsa. Demikian Cika Multazam dan Juru Kamerontum Widodo melaporkan langsung dari Majalengka Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!